Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat header Yang seperti ini Nah berikutnya pada video kali ini kita akan membuat sidebar Oke mari kita kerjakan Kita balik ke source code Di sini kita buatkan terlebih dahulu yang namanya container Tapi containernya itu kita berikan LG Kenapa? Agar nanti dia berubah hanya pada saat LG LG itu large ya Kita berikan di sini div container LG Seperti ini kita enter Kemudian kita harus buatkan 2 kolom Jadi kenapa 2 kolom? Kolom pertama itu untuk sidebar ya di sisi kiri Kemudian nanti kolom kedua sebagai kontennya Jadi hanya ada 2 kolom Kolom sidebar dan kolom konten Caranya bagaimana? Kita berikan div kembali Kita kasih row Jadi seperti ini cara membuat kolom Kita harus buatkan row terlebih dahulu Kemudian baru kita buatkan kolomnya Kolomnya itu berubah ketika LG Oke kemudian kita buat satu lagi kolomnya Jadi ada 2 kolom Nah ini kita bisa lihat hasilnya bagaimana dengan cara kita berikan dulu warna backgroundnya Biar kelihatan warna dari kolom div pertama Dan nanti kita berikan juga untuk kolom yang kedua Nah ini kita kasih BG primary misalkan Kemudian yang berikutnya BG dark Ini hanya sebagai contoh saja Biar kita bisa melihat batas kolomnya itu dimana Nah ini tidak muncul Ada yang salah Kita coba periksa terlebih dahulu Nah ini kita harus isi dulu tulisan disini Boleh tulisan apa saja Misalkan saya ketik disini A yang kedua B ya Kalau saya jalankan Nah hasilnya seperti ini Nah ini tidak kelihatan yang warna biru primary tadi Kita ubah saja jangan primary Misalkan jadi secondary Kita coba cek kembali Nah segini ya Jadi ukuran kolomnya akan dibagi rata Nah kita tidak mau dibagi rata Karena nanti yang sidebar ukurannya lebih kecil daripada konten Jadi konten itu nanti ada di kolom kedua Jadi caranya bagaimana kita ubah ukurannya Misalkan yang kolom pertama itu kita berikan 3 Nah total untuk seluruh kolom yang ada dalam layar ya Jadi standarnya itu ada 12 Maka kalau ini kita buat 3 Maka sisanya itu adalah 9 9 tambah 3 adalah 12 Jadi kalau kita refresh hasilnya seperti ini Nah ini sudah pas ya Nah kolom pertama isinya sidebar Kolom kedua isinya konten Baik berikutnya Untuk menggunakan sidebar Kita bisa isi di dalam kolom pertama disini Nah bagaimana cara membuat sidebar Kita bisa langsung ambil sidebar Dari bootstrap Kita buka saja bootstrap ini Kita cari Kita bisa juga menggunakan nav ya Navbar misalkan Untuk sidebar Kita bisa pilih yang kira-kira bagus Saya mau ambil yang Yang ini ya Saya mau ambil yang ini Off canvas navbar Jadi nanti dia bisa berubah-berubah Kalau dia ukuran layarnya Di perkecil akan muncul burger button Tapi kalau dia ukurannya layar besar Dia akan muncul menu sesuai apa yang kita tuliskan Nah caranya bagaimana Gampang saja ya Tinggal kita copy saja ini Kita copy Kemudian kita masukkan ke bagian sidebar Yang kolom pertama Seperti ini Kita rapikan Kita cek terlebih dahulu bagaimana hasilnya Ops ada yang keliru Kita coba lihat Nah disini ada yang perlu kita ubah Kita bisa lihat di baris 38 Ini ada fix top Nah ini dia membuat navbar nya itu naik ke atas Ya disini Nah ini dia Sehingga menutupi header yang sudah kita buat sebelumnya Jadi kita bisa hapus saja Jangan fix top Kita hapus fix top ini Nah kita lihat kembali hasilnya bagaimana ya Nah ini kita refresh Nah oke Sudah muncul ya disini ya Tapi ini kita perlu modifikasi sedikit lagi Jadi kalau di ukuran layar lebar Ini harusnya dia tidak muncul Barger button Nah caranya bagaimana Caranya kita ubah sedikit Kita harus expand dia Di bagian nav ini ya Jadi harus kita isi disini Navbar Expand Kapan di expand ketika LG Oke kita coba lihat hasilnya bagaimana Sudah muncul ya Cuman dia munculnya ke samping Bukan turun ke bawah Nah dimana kita harus mengubah Kita balik lagi ke source code nya Oke kita bisa ubah di bagian canvas body nya Nah disini ya Disini di bagian ul Nah ini dia Jadi kita tambahkan disini Navbar Flex Column Column ya Column Seperti ini Coba kita lihat terlebih dahulu Nah ini sudah turun ke bawah Kemudian kita harus hapus Tulisan ini ya Of canvas navbar Itu kita tidak perlukan Tulisannya itu ada disini Nah ini ya Ini tinggal kita hapus saja Kemudian kita lihat hasilnya Nah ini Kemudian yang bagian set Ini juga kita hapus Itu ada disini Di form ya Di form ini Hapus Kita lihat kembali Nah ini sudah Sudah ada menunya ya Sudah muncul Kemudian yang drop down ini Kita juga tidak perlukan Ini kita bisa hapus Yang bagian drop down ini Kita lihat kembali Oke Sip Sudah ini ya Untuk background On dari Column pertama ini Yang belakang ini Kita bisa juga hapusnya Di bagian ini BG secondary Ya Div class call LJ3 Nah coba kita lihat Hasilnya Nah oke ya Sudah muncul ini Agar kita tidak lupa Bahwa ini menjadi Sebuah sidebar Kita bisa isi Di sini Nah ini kita kasih keterangan Dengan komentar Ini kita buat sidebar Terus kita juga harus Tandai di bagian Tutup sidebarnya Di sini ya Kita tulis N sidebar Oke Itu biar Lebih mudah Untuk kita melihat Isi coding Kemudian bagian Header nya juga Kita berikan keterangan Header Kemudian Tutupnya juga Header N header N header Akhir dari header Berikutnya Kita berikan juga Untuk bagian konten Bagian konten Nanti ada di sini Ini kita Enter saja Terlebih dahulu Ini kita hapus B nya Ini kita buat di sini Spasi 1 Conten Kemudian Di bawahnya N Ops N Conten Sudah ya Ini kalau kita perhatikan Ini sudah Lumayan rapi Kita cek terlebih dahulu Oke Sudah Sip Nah ini kalau kita Lihat Dengan ukuran layar Yang kecil Kita lihat ya Apakah dia mau berubah Berubah jadi Barger button Nah berubah ya Oke Kalau kita klik Nah muncul Kemudian yang bagian header Bisa kita perhatikan Ini juga ada Barger button Nah harusnya Di header itu Tidak perlu Barger button Karena tidak ada menu Di situ ya Di sini hanya Menampilkan Username Nah kita harus Hapus Barger button Yang ada pada Header Kita lihat Scriptnya Kita lihat bagian header Barger kita cari Yang bagian Barger button Adanya di Sini ya Button Ini button Nah ini kita bisa Hapus Kalau kita jalankan Refresh Kalau kita kecilkan Nah dia Username Tapi begitu kita Kecilkan lagi Usurnamenya hilang Coba kita cek Kenapa bisa hilang Nah dia hilang Karena Ini Bagian Navbar Expand LG Jadi dia Diexpand Hanya pada saat LG saja Ukuran layar Yang lebar Tapi begitu ukuran layarnya Diperkecil Ya tidak Diexpand lagi Nah ini kalau kita Hapus LG nya Kita coba Jalankan Kita refresh Kita perkecil Ukurannya Oke Masih ya Ada Muncul Oke sudah Selesai Yang masalah header Kemudian Untuk Sidebar Nah ini kita Maunya muncul Di sebelah Kiri Jangan di sebelah Kanan Kita periksa Source code nya Kita ke Sidebar Kita cari Nah sepertinya Dia ada di bagian Ini Bagian Div class Of canvas Of canvas End Jadi end itu Kir ya Kanan Jadi kalau di Boss rep Kanan itu End Tapi kalau kiri Itu adalah Start Nah ini tinggal Kita ubah saja End menjadi Start Kalau kita jalankan Kita lihat hasilnya Kita refresh Kita klik Nah oke ya Sudah Tapi ini terlalu Lebar Menunya Yang ini Terlalu lebar Kita bisa lihat Dia lebih lebar Daripada tulisan Kita lihat Tulisannya ini Hanya digunakan Tidak sampai 50% Dari lebar Ukuran canvas Nah harusnya Ukuran canvasnya Bisa kita Perkecil lagi Nah bagaimana Kita perkecil Kita bisa Tambahkan Style Disini Kita tambahkan Style CSS Inline Disini Kita berikan Dia Width Nah jadi Widthnya itu Kita batasi Kita kasih Width T2 Misalkan Coba kita Taruh 300 Pixel Kemudian Kita coba Refresh Kita lihat Nah tapi Ini masih Lebar Coba kita Perkecil lagi Misalkan 250 Kita lihat Hasilnya Hasilnya Ini Kayaknya Sudah Lumayan Ya Kalau terlalu Kecil Juga Kurang Bagus Oke Ini saya Rasa Sudah Lumayan Kemudian Yang Bagian Sidebar Ini kita Juga Bisa Kasih Agak Rounded Ya Jadi Agak Tumpul Sudutnya Ini Jangan Terlalu Tajam Jadi Jadi kita Bisa Kasih Namanya Rounded Di bagian Nav Kita Lihat Dulu Kita Cari Bagian Nav Nah Disini Kita Bisa Kasih Rounded Oops Sorry Rounded Seperti Ini Ini Kita Bisa Kasih Nilai Berapa Ukuran Tumpul Misalkan Disini 3 Misalkan Kita Coba Lihat Hasilnya Ini Sudah Agak Tumpul Kalau Kita Hapus Nilainya Menjadi Nilai Bawaan Seperti Ini Sudah Rounded Kita Juga Bisa Kasih Border Biar Kelihatan Garis Dari Pinggir Sidebar Kita Kasih Border Disini Border Begini Saja Kita Lihat Hasilnya Oke Muncul Bordernya Oke Kita Lihat Bagian Atas Ini Terlalu Dempet Dengan Header Kita Bisa Kasih Space Sedikit Saja Disini Kita Margin Top Ya MT Misalkan Satu Margin Top Satu Kita Lihat Hasilnya Kayaknya Kurang Kita Kasih Margin Top 2 Kita Lihat Nah Ini Kayaknya Sudah Pas Kemudian Untuk Kolom Yang Kedua Bagian Konten Ini Kita Juga Kasih Margin Top 2 Kita Ke Ini Ya Ini Bisa Langsung Disini Sebenarnya Tau Ketika Nanti Kita Isi Konten Nanti Saja Di Bagian Sini Kalau Mau Kita Berikan Boleh Disini MT2 Kita Lihat Hasilnya Oke Sudah Pas Berikutnya Kita Mau Lihat Kalau Menu Sidebar Saat Aktif Itu Dia Bagaimana Kita Coba Isi Dulu Aktif Pada Bagian Link Misalkan Ini Sebenarnya Sudah Aktif Tapi Dia Hanya Berwarna Hitam Saja Yang Lain Abu Abu Jadi Kalau Belum Diklik Dia Nggak Hitam Yang Diklik Saja Yang Jadi Hitam Yang Lain Masih Abu Abu Nah Kita Maunya Nanti Terseleksi Seperti Kotak Disini Yang Warna Biru Agar Sesuai Dengan Header Yang Sudah Kita Buat Caranya Bagaimana Kita Bisa Balik Mari Kita Lihat Bagian Nah Di Bagian UL Kelas Nav Bar Nav Kita Bisa Berikan Kelas Tambahan Yaitu Nav Pills Seperti Ini Kemudian Kita Coba Lihat Hasilnya Bagaimana Nah Udah Muncul Nah Jika Kita Perhatikan Pada Menu Home Itu Warna Tulisannya Itu Warna Hitam Nah Ini Tidak Cocok Jadi Kita Harus Subah Dia Menjadi Warna Putih Karena Background Sudah Gelap Jadi Tulisannya Jangan Gelap Harusnya Terang Jadi Kita Kasih Warna Putih Hingga Background Ini Warna Biru Bagaimana Cara Merubah Di Bagian A Link Ini Tinggal Kita Tambah Saja Link Like Seperti Ini Kalau Kita Refresh Kita Lihat Nah Berubah Jadi Warna Putih Jadi Kalau Dia Aktif Maka Berubah Jadi Warna Putih Tapi Kalau Dia Tidak Aktif Ini Kita Kasih Link Dark Jadi Kalau Dia Tidak Aktif Aktif Itu Bagaimana Aktif Itu Kalau Kita Hapus Ini Aktif Nya K Yang Warna Biru Ini Nggak Ada Hilang Jadi Begitu Dia Aktif Kita Berikan Link Like Ini Nanti Kita Akan Buat Secara Otomatis Begitu Kita Klik Nanti Kita Kombinasikan Dengan PHP Berikutnya Untuk Nav Item Yang Lainnya Kita Berikan Link Dark Jadi Sebelum Dia Aktif Link Setelah Dia Aktif Link Like Ini Karena Kita Buat Untuk Coba Saja Agar Kita Bisa Melihat Aktif Itu Bagaimana Jadi Kita Tuliskan Secara Statis Disini Nanti Kita Buat Secara Dynamis Kemudian Untuk Yang Berikutnya Kita Berikan Ini Di Bawah Link Dark Untuk Link Dark Di Bawah Kita Bisa Copy Saja Yang Bagian Link Ini Karena Yang Ketiga Ini Adalah Nav Item Drop Down Jadi Kita Misalkan Ada Beberapa Yang Pertama Ini Home Yang Kedua Misalkan Kita Buat Order Yang Ketiga Customer Yang Keberikutnya Misalkan Product Yang Terakhir Kita Kasih Report Ini Sebagai Contoh Saja Kita Coba Refresh Sudah Muncul Disini Home Order Customer Product Dan Report Nah Kemudian Bila Kita Perhatikan Di Samping Kanan Itu Ada Space Space Ini Lebih Besar Daripada Yang Sebelah Kiri Kita Coba Ubah Coba Kita Lihat Ini Yang Ul Ada Pe Des Tiga Nah Ini Pe Ini Adalah Padding N Jadi Kalau Kita Hapus Padding Kita Coba Jalankan Kembali Ini Sudah Pas Segini Pas Kemudian Untuk Yang Konten Ini Kita Ubah Aja Dulu Jangan Warna Hitam Karena Warna Hitam Ini Agak Mengganggu Jadi Kita Ubah Jangan Dark Kita Ubah Secondary Refresh Oke Sudah Agak Redup Kemudian Di Bagian Menu Ini Kita Kasih Icon Untuk Setiap Menunya Jadi Bagaimana Cara Berikan Icon Gampang Saja Kita Balik Kesini Kita Klik Icon Kita Cari Icon Sesuai Dengan Menu Yang Sudah Kita Buat Disini Misalkan Untuk Home Kita Cari Aja Home Saya Akan Ambil Yang Ini Host Door Jadi Tinggal Saya Copy Aja Yang Ini Atau Saya Klik Disini Kemudian Saya Pastikan Kesamping Home Disini Nah Kalau Saya Refresh Refresh Ini Nah Muncul Tapi Ini Terlalu Mepet Ini Gampang Saja Tinggal Kita Kasih Spasi Aja Disini Di Bagian Home Nah Kemudian Untuk Order Kita Juga Bisa Search Icon Untuk Order Nah Untuk Order Kita Bisa Cari Misalkan Shop Kita Cari Yang Kira Kira Sesuai Saya Pilih Ini Ini Card 4 Ini Tinggal Kita Copy Kemudian Kita Masukkan Kesamping Order Kita Berikan Spasi Kita Lihat Hasilnya Nah Seperti Ini Kemudian Kawan-kawan Bisa Melanjutkan Kembali Untuk Yang Bagian Customer Product Dan Report Oke Videonya Saya Percepat Oke Baik Saya Sudah Selesai Menambahkan Untuk 5 Menu To Home Order Customer Product Dan Report Silahkan Kawan-kawan Belengkapi Nya Juga Agar Menunya Semakin Bagus Untuk Gambar Iconnya Itu Terserah Seleranya Bagaimana Yang penting Sesuai Dengan Menu Yang Ditampilkan Oh Ya Untuk Bagian Header Kita Perlu Perbaiki Ini Ada Action Other Action Something Else Here Jadi Kita Ubah Aja Ini Menjadi Profile Setting Dan Lockout Bagaimana Cara Ubahnya Kita Masuk Saja Ke Bagian Header Nah Disini Tinggal Kita Ganti Yang Pertama Profile Yang Kedua Setting Yang Ketiga Adalah Lockout Nah Seperti Ini Kita Juga Bisa Memberikan Icon Di setiap Menu Ini Jadi Di Profile Kita Berikan Icon Setting Berikan Icon Oke Silahkan Diberikan Icon Saya Juga Akan Mengambil Icon Misalkan Untuk Profile Saya Isi Dengan Icon People Ini Ada People Saya Ambil Yang Ini Ya Mungkin Person Square Nah Teman Teman Bebas Mau Mengambil Icon Yang Lain Ini Tinggal Saya Copy Sama Seperti Tadi Saya Masukkan Kesini Nah Kalau Kita Coba Jalankan Hasilnya Oke Muncul Profile Kemudian Untuk Setting Kita Juga Cari Silahkan Kalian Melengkapi Video Ini Saya Percepat Saya Akan Berikan Untuk Semua Icon Untuk Setting Dan Lockout Baik Saya Sudah Selesai Menambahkan Keseluruhan Icon Jadi Hasilnya Seperti Ini Baik Sekian Dulu Video Kali Ini Akan Kita Lanjutkan Untuk Video Berikutnya Tetap Semangat Pantang Menyerah Sebelum Laptop Berasap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima